Selamat siang hadirin yang terhormat, harap berikan tanda plus jika dapat menenggar saya. Baiklah, saya coba singkat hari ini karena ada banyak pembicara yang lain hari ini juga. Hari ini saya ingin merangkum hasilnya secara singkat membahas fungsionalitas pencapaian yang telah kami peroleh fungsionalitas yang telah kami kembangkan. Saya juga ingin membagikan informasi yang baru saja diberitahukan Valery kepada Anda dari sisi pengembangan. Apa sebenarnya yang akan kami kembangkan dalam urutan apa dan mengapa jika kami berbicara tentang hasil tahun ini, tahun ini sangat penting. Mereka yang mengikuti rilis kami sepanjang waktu mungkin telah memperhatikan bahwa menurut tradisi kami, setiap tiga minggu kami memiliki rilis yang stabil. Hampir tidak pernah ada penundaan. Semuanya sebagaimana mestinya. Tentu saja semua ini adalah hasil kerja tim para developer yang terkoordinasi dengan baik. Jika kita berbicara tentang fungsionalitas, tahun ini kami menetapkan tujuan untuk membuat fungsionalitas khusus untuk blogger, membuat fungsionalitas untuk konsumsi konten, dan meningkatkan semua fungsionalitas yang ada yang kami miliki. Pada prinsipnya, mungkin 99% dari semua rencana kami telah kami wujudkan. Artinya, mereka yang menggunakan messenger kami sekarang sudah bisa masuk ke umpan berita, katalog channel, mencari konten yang menarik. Secara alami, kami akan terus memperbaikinya. Kami memiliki rencana pengembangan lebih lanjut. Inilah yang akan terus kami lakukan sepanjang tahun ini. Selain itu, kami memiliki fungsionalitas yang pertama, tidak tersedia di semua messenger. Selain itu, itu juga berbayar. Ini adalah fungsi mendekripsi pesan suara. Selain itu, sangat penting untuk dicadat bahwa di messenger kami tahun ini, kami tidak hanya mengejar pesaing kami dalam arti kami bahkan menyalip mereka. Umpan berita yang kami lancurkan, jadi kami mengambil messenger paling populer saat ini, tidak ada messenger yang memiliki umpan berita. Kita menjadi lebih dari pembawa pesan, dan itu juga membuat kami unik. Selain fungsi untuk blogger, kami juga telah mengembangkan fungsi streaming langsung, yang rencananya juga akan digunakan secara luas di lingkungan blogger. Karena ada beberapa layanan streaming populer yang akan sangat terkenal. Bahkan jika kita berbicara tentang aplikasi hiburan seperti Instagram, TikTok, dan sebagainya, ada fungsi siaran online di mana-mana. Sekarang kami memiliki fungsi ini juga. Selain itu, kami telah mengembangkan fungsi komentar untuk meningkatkan komunikasi tidak hanya di chat group, tetapi juga di seluruh berita. Sekarang semua pengguna dapat mendiskusikan setiap berita, dan jika administrator saluran tidak menginginkannya, dia akan menghapus kesempatan ini, atau menonaktifkan kesempatan ini. Fitur ini perlu juga diperhatikan fungsi merekam panggilan dan konferensi, stiker pribadi, serta indikator untuk mengetik pesan yang menurut metrik analitik kami, kami ikuti, sangat menghidupkan komunikasi. Lagi pula, ketika pengguna menerima umpan balik ketika orang lain mengetik pesan, memilih file untuk dikirim atau stiker, maka ini tentu saja juga berdampak positif pada penggalamannya menggunakan aplikasi, dan dia ingin terus menggunakannya. Secara umum, kami telah mengembangkan banyak fungsi. Selain itu, banyak orang ingat bahwa platform iOS kami ditulis ulang dari awal. Kami telah menggunakannya sepenuhnya sejak awal tahun ini. Kami terus mengembangkannya secara aktif, dan sekarang bahkan jika Anda melihat dan membandingkan versi iOS dari aplikasi dengan platform lain, hampir tidak ada perbedaan. Dalam beberapa hal, platform ini bahkan mendahului pesaingnya. Misalnya, rubrik baru di profil chat untuk menampilkan daftar, dautan, daftar artikel berita, dan sebagainya. Semua ini sudah ada di platform iOS dan akan segera muncul di platform Android dan web. Secara umum, seperti yang sudah saya katakan, daun itu sangat-sangat bermanfaat, tetapi bagaimanapun kami tidak melihat alasan untuk berhati di situ. Rencana kami sangat serius, daun ini, seperti yang telah disebutkan Valeri, kami berencana untuk mulai memonetisasi, dan kami sudah memiliki cukup banyak fungsi yang dapat digunakan untuk melakukan ini. Misalnya, fungsi untuk blogger yang sedang kami kembangkan. Salah satu tugas yang kami miliki tahun ini antara lain, monetisasi melalui seluruh berita. Ini adalah seluruh berbayar, ini adalah langganan seluruh, karena banyak blogger, banyak pelatih bisnis, banyak konsultan yang berpromosi melalui Instagram, dan layanan lainnya, memiliki semacam kursus online berbayar, webinar berbayar, dan yang lainnya. Secara alami kami ingin menerapkan semuanya ke messenger kami, dan memonetisasi messenger kami menggunakan funksi ini. Selain itu, ada arah gem space, fungsi space atau ruang untuk semua pengguna. Kami sedang mengerjakan beberapa aliran untuk funksi ini, artinya secara paralel kami menggambar desain, secara paralel tim server kami sudah mulai menerapkan solusi arsitektur, dan bersamaan dengan ini sekali lagi, seperti yang dikatakan Valeri, kami sedang melakukan penelitian. Riset berdasarkan audiens target yang kami pilih untuk memastikan kami berada di jalur yang benar. Bahkan jika kita salah di satu tempat, atau teori kita salah, hipotetisnya salah. Kita akan memiliki kesempatan untuk berbalik sedikit dan mengambil jalan yang benar. Yang kedua, yang sangat penting adalah peningkatan kualitas panggilan. Tahun ini kami telah banyak mengerjakan fungsi panggilan. Tahun depan kami akan terus mengingatkannya juga. Artinya dari apa yang kami lihat sekarang, sangat penting untuk mengubah logika pesan sistem tentang awal dan akhir panggilan, karena kami melihat bahwa ini mengganggu beberapa pengguna. Oleh karena itu, kami ingin menambahkan fitur untuk menhapus pesan-pesan ini. Ini adalah peningkatan yang terkait langsung dengan antarmuka panggilan itu sendiri. Sehingga selama panggilan atau konferensi, administrator atau pengagas panggilan dapat mengontrol tingkat akses. Siapa yang dapat mengaktifkan mikrofon, atau siapa yang dapat mengaktifkan kameranya, dan sebagainya. Ini merupakan perpanjangan dari fungsi panggilan untuk menidiakan akses panggilan ke pengguna yang tidak sah. Artinya, misalnya Anda ingin menelpon seseorang di messenger. Orang ini tidak menginstall messenger karena alasan tertentu, sehingga pengguna ini masih dapat menelpon Anda bahkan tanpa menginstall messenger. Jadi itu juga sangat penting. Ini sangat diminati. Ini semua akan diluncurkan tahun depan, dan sebagiannya akan diluncurkan tahun ini, tanpa menunggu tanggal atau faktu tertentu. Artinya, kami memiliki rilis baru setiap 3 minggu, dan lambat laun fungsi baru akan mengisi messenger kita. Arah ketiga adalah meningkatkan platform untuk blogger. Sebenarnya, saya sudah memberitahu Anda secara singkat tentang ini. Ini adalah monetisasi melalui langganan berbayar ke seluruh dan melalui pesan berbayar di seluruh. Arah baru keempat yang akan kami kembangkan secara aktif adalah dompet dan transfer kripto. Kami memulai tahun ini dan bahkan tahun lalu pengembangan fungsionalitas dompet. Hanya saja kami berbicara tentang dompet biasa, yaitu dolar, dalam mata one line, misalnya ruble, dan sebagainya. Saat ini kami juga fokus pada dompet kripto. Artinya, agar setiap pengguna messenger kami memiliki kesempatan untuk membuat dompet kripto, dan dapat melakukan transaksi melalui messenger kami untuk dompetnya, yaitu membeli kripto, menjualnya, dan juga mengirim kripto kepada pengguna lain. Dengan menggunakan transaksi ini, kami juga berencana untuk mengimplementasikan tidak hanya fungsi langganan, tetapi juga fungsi jual beli barang di market space. Karena market space juga akan berkembang, tim kami dari Riga akan secara aktif mengerjakannya. Berikut informasi yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak semuanya.